pecah satu tepuknya nih bos pecah eko ngapain adik dimanjayo weeees ada yang nembak pecah lang oke halo kan kawan balik lagi sama saya kadhafi di game free fire battleground lagi nah jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot bikinan aku sendiri guys dan ini bakalan cocok banget buat smg dan juga pepeng shoot buat jarak jauh pun oke ya pastinya apalagi buat pepeng nanti kita bakalan testing yang jelas sekarang kita cari bounty dulu lihat musuhnya woy dia gak punya senjata cu weeeh gepuk gepuk gila waduh katak bizer dia guys dia alek ya alek bizer pemberani nih lo mentalnya kuat yeh tapi gak headshot cu waduh iya gak apa-apa lah baru satu kill kalem aja tuan-tuan karena matchnya bakalan panjang target aku juga bakalan kill di atas skill 11 ya kalo bisa buyah ya aku bakalan ngincer buyah disini yalah lang pada perang tuh cu wah rame nih kayaknya nih satu orang ya ivss ini gak enak banget loh mana ada diknoki lagi wah rata anjir eh musuh lain eh kurang kenceng oke lumayan headshot ya guys ya tapi gak perfect shoot tapi lumayan lah ya buat pemanasan ini kok ngomong-ngomong jempol ku kenapa gitu loh kebiasaan pake iphone jadi pake android tuh agak-agak gimana gitu kalo pake iphone mah ngedragshot dikit aja auto headshot kalo disini mah harus ngedragshot sedeng gitu kita langsung cari musuh lagi lah ya itu musuh depan ya kecah satu nice kayaknya sih dia lagi perang temen-temen ya oh iya depan ada glow wall kayaknya ada musuh nih dia nembakin tepuknya nih bos bukan kaleng-kaleng kenop kenop satu doang gak apa-apa langsung aja kita keraskan manja oh iya bang mana temen musuh sini mana temen temen cukup sini temen ya yang penting looting dulu lah ya guys ya eh ada musuh lain temennya pecah eh kok kenop gila musuhnya rame guys nih dari tadi kenop terus soalnya loh bisa nih kita pake spd nih tapi sayang ya sekarang aku udah chip 2 soalnya kalem aja kalem temen-temen kita masuk zonanya ada pake pelontar ini nih pelontar diri apa ya namanya nih ya launcher pad yaitu guys namanya guys kayaknya emang musuh-musuh tuh suka di pinggir-pinggiran zona dah ini pada perang lagi nih pinggir zona nih weh santai dulu bang mau ditembak ini aduh masih rame tuh ngomong-ngomong tuh robo saja lanjing ngapain adik dimaja yuk bisa yuk 7 kill lumayan masih rame nih musuhnya ada step lagi dibalik global ya kayaknya ya eh shotgun 2 aku ketuker mau pepeng pake shotgun 2 nih bos tungguin aja lu disitu nah kan weh spepeng shoot is real scoopnya auto headshot SMG nya belum di toss aduh SMG nya lupa guys tapi SMG mah auto headshot ya kalo sekarang aja auto headshot jarak jauhnya auto meledak-ledak jarak deketnya oke badai scoopnya pun lengket di kepala musuh kurang kayak mana lagi loh ini overpower ini musuhnya masih sisa 5 orang bisa nih kill 11 nih setidaknya nih ya global ada 21 super mad kit ada banyak bah udah fix ini buyah ini ya kita beli hit list aja gak usah lama-lama di katulistiwa eh ngomong-ngomong udah lama gak katulistiwa loh ini bisa yuk kita cari lagi musuh eits ada yang nembak pecah langsung kok orang-orang pada bencar-bencar sih temen-temen kalian pada kemana gitu loh kalau main jangan mencar-mencar guys bahaya tusun kalian nanti oh iya aku belum bahas sensitivitasnya untuk dpi yang aku gunakan adalah dpi 490 ya guys ya 490 untuk dpi nya kurang tombol tembaknya 56 kayak biasanya nge-drug shootnya agak-agak kenceng kalau kalian nge-drug shoot pelan pasti nyangkut di badan ini ada musuh lagi kita testing pepeng shoot dan juga jarak jauhnya ini ada SMG juga sih kita tes aja lah yuk karena baru baru 9 kill juga bisa kayaknya ini kita bakalan bantai-bantai musuhnya tanpa berbasa-basi lagi temen-temen teras aja langsung eh masih perang dia loh oh pecah tuh di belakangnya ada satu lagi nah satunya dikir-kiradit ya aduh nah pecah kan aimlock kepala gitu loh scoopnya bukan kaleng-kaleng 11 kill tanggung yuk 13 kill bisa ini yuk kita bantai semua selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati